Intro Nama anak menteri hukum dan HAM Menkum HAM Yasona Lawli yakni Yemite Malawli sedang menjadi sorotan publik Pasalnya Yemite Malawli disebut merupakan anak menteri yang terlibat monopoli bisnis di dalam lombaga permasyarakatan atau lapas Bahkan bisnis itu dikelola Yemite Malawli melalui sebuah foundation di dalam penjara Hal tersebut disampaikan oleh aktor kawakan Tio Pakusadewo Pernyataan tersebut disampaikan saat ia menjadi bintang tamu di dalam acara Youtube Puyakuya TV Dalam wawancara tersebut, Tio membongkar borok kehidupan di dalam lapas Termasuk adanya bisnis haram di dalam penjara yang dikelola oleh anak menteri Meski begitu, Tio enggan membeberkan nama anak menteri tersebut Tio mengaku ada foundation di dalam lapas yang menjual barang kebutuhan para narapidana Untuk menjual air dan makanan Aktor lolos itu menyebut yayasan tersebut sangat berkuasa di dalam penjara Sehingga para narapidana terpaksa membeli kebutuhan di foundation itu Meski tak diungkap sosoknya oleh Tio, namun akun Twitter at Partai Sosme justru membongkarnya Dalam unggahannya yang menyebut sosok yang dimaksud Tio adalah Yemite Malawli Ada pun yayasan yang dimaksud adalah Jera Foundation yang memonopoli bisnis kooperasi dan kantin di beberapa lapas pusat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.